Rumah Sakit Darurat atau Rumah Sakit Lapangan Tim Kemanusiaan Indonesia yang ada di Kota Hasa Provinsi Hatay, Turki akan berakhir hari ini 27 Februari 2023. Cerita mengenai akan berakhirnya pelayanan oleh Indonesia MRGC Tim atau INA-MT menyebar di masyarakat sekitar lokasi rumah sakit. Akibatnya, rumah sakit darurat yang dioperasikan oleh INA-MT ini diserbu lebih dari 325 pasien pada hari Minggu, 26 Februari 2023. Kedatangan warga setempat ini bertepatan dengan sehari sebelum INA-MT secara resmi mengakhiri bisi medis daruratnya di Kota Hasa, Hatay, Turki. Meski jauh melebihi kapasitas hariannya yang sebanyak 150 pasien, seluruh dokter dan petugas INA-MT tetap melayani para pasien tersebut hingga pukul 21 malam hari. Terakhir, pelayanan diberikan oleh INA-MT karena itu banyak sekali pasien yang datang dan insya Allah besok secara resmi kita akan menyerapkan seluruh fasilitas yang ada di INA-MT kepada Kementerian Kesehatan Turki. Semuanya akan diberikan sebagai hibah dan mereka sudah menyampaikan bahwa mereka akan menambahkan sejumlah peralatan yang dibutuhkan untuk kemudian dioperasikan oleh Kementerian Kesehatan Turki hingga 3 bulan ke depan. Petugas dan dokter INA-MT memang akan mengakhiri misi medis kedaruratannya secara resmi pada tanggal 27 Februari 2023. Kementerian Kesehatan Turki sudah mendata dan akan menambahkan ambulan serta peralatan medis yang diperlukan untuk rumah sakit darurat ini. Komplek rumah sakit lapangan Indonesia yang akan dihibahkan terdiri dari 18 tenda pelayanan milik MDMC Muhammadiyah dan Kementerian Kesehatan serta sekitar 11 tenda pendukung ukuran besar milik BNPB, Kementerian Kesehatan, Polri, dan TNI. Rumah sakit darurat ini mulai beroperasi tanggal 15 Februari 2023. Para petugas kesehatan dan dokter dari Indonesia secara resmi akan meninggalkan kota Hasan, Hatai, pada tanggal 28 Februari 2023 dini hari menuju ke Ankara. Dari Ankara, tim INA-MT akan kembali ke Indonesia menggunakan pesawat komersial menuju Jakarta. Masyarakat Turki menyambut baik kehadiran tim kesehatan yang dikirimkan oleh Indonesia di kota Hasa, Hatai, Turki. Tim kesehatan Indonesia mendirikan rumah sakit lapangan yang dioperasikan Emergency Medical Technician atau IMT, Indonesia, Indonesia, INA-MT, sudah beroperasi sekitar 10 hari untuk membantu korban gempa Turki. Rumah sakit darurat ini telah melayani lebih dari 1.928 pasien warga Turki dari berbagai lokasi di sekitar kota Hasa, Hatai. Dari perkiraan kapasitas sekitar 150 orang per hari, INA-MT sehari-harinya menerima sekitar 200 pasien, atau di atas kapasitas yang diperkirakan. Meskipun resminya rumah sakit tersebut memiliki jam operasional, namun dalam praktiknya rumah sakit tetap menerima seluruh pasien yang datang di luar jam operasional. Ini memungkinkan pasien-pasien dari lokasi yang lebih jauh dan pasien yang siang harinya ikut bekerja dalam aktivitas tanggap darurat mendapatkan pelayanan kesehatan. Animo pasien tinggi sekali. Tampaknya mereka nyaman berobat di INA-MT. Cerita tentang kenyamanan pelayanan di INA-MT meluas dari mulut ke mulut, ujar Wakil Ketua INA-MT, Dr. Korona Rintawan. Ia menyebut 70 persen pasien datang ke INA-MT dengan keluhan masalah pernafasan. Mungkin karena faktor cuaca, kondisi penampungan dan debu akibat proses pembongkaran puing reruntuhan yang masih terus berlangsung. Korona Rintawan. Selain memberikan pelayanan medis, INA-MT juga memberikan pelayanan kesehatan jiwa pasca bencana di lokasi INA-MT maupun jemput bola ke desa-desa di sekitar lokasi rumah sakit lapangan. Target pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan INA-MT meliputi orang dewasa maupun anak-anak. Kami banyak bertemu dengan penyintas yang mengalami gejala sebagai akibat dari stres akut akibat gempa. Apalagi pasca gempa susulan Magnitudo 6,4 beberapa hari lalu, tambah era catur prasetia, dokter pelayanan kesehatan jiwa INA-MT. INA-MT mulai mengoperasikan rumah sakit lapangan di kota Hasah, Hatai, sejak 15 Februari 2023. INA-MT adalah salah satu dari sembilan rumah sakit lapangan dari berbagai negara yang beroperasi di Provinsi Hatai, wilayah paling terdampak oleh gempa Magnitudo 7,8 yang terjadi pada 6 Februari 2023. Selain dikenal luas masyarakat sekitar karena keragaman pelayanan yang diberikan, termasuk pelayanan kesehatan jiwa dan bantuan logistik perorangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, INA-MT juga dikenal luas di kalangan masyarakat sekitar dengan keramahan pelayanannya. Ondi Rahmat Mulia, Diplomat Muda Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Ankara yang ditugaskan sebagai koordinator lapangan untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas misi kemanusiaan Indonesia di Hatai menyebut, penduduk sekitar selalu mengatakan bahwa keramahan khas Indonesia terasa sekali di INA-MT. KBRI, Ankara yang ditugaskan sebagai koordinator lapangan. KBRI, Ankara yang ditugaskan sebagai koordinator lapangan. KBRI, Ankara yang ditugaskan sebagai koordinator lapangan. KBRI, Ankara yang ditugaskan sebagai koordinator lapangan.